Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya Nah di video kali ini aku bawain materi yang udah lama banget berhenti ya Jadi dulu aku sempet bahas, aku sempet bikin segmen yaitu suara gue omong Tapi cuma selesai di 3 video aja Terus sekarang akhirnya aku mutusin buat bahas-bahas makanan yang ada di Prancis Jadi buat kalian yang penasaran dengan materi-materi yang akan aku bawain Tonton aja videonya sampe selesai dan jangan lupa buat subscribe kanal aku ya Oke jadi di video kali ini aku mau bahas tentang Lim Makal Mungkin teman-teman juga udah sering banget denger kata ini Bahkan udah sering lihat makanan ini dimana-mana ya Karena ini memang kayak otentik banget ya Sebenernya kalau dibilang otentik enggak juga ya Karena dia enggak asli dari Prancis Karena sebenarnya dia datang dari tempat lain Dengan ide-nya ya konsepnya terus ya dikembangkan lagi sama Prancis ketika udah sampai di Prancis Jadi makanan ini kayak gimana ya bilangnya ya Kayak semua orang tuh pasti tau kalau ada maka omong itu punya Prancis Nah kalau kita ngomongin perkembangan sesuatu ya Baik disini kita bahas tentang makanan Berarti makanan itu ada perubahan dari tahun ke tahun ya Bahkan berevolusi Nah kalau maka omong dulu itu dia cuma satu sisi aja Kalau dulu ada bagian atas terus ada feelingnya di tengahnya Terus kemudian ada bagian bawahnya Kemudian mengapit seperti itu ya Nah kalau dulu maka omong itu ya cuma satu sisi aja Satu sisi biskuit kayak gitu Biskuit manis ya Nah memang dari dulu rasanya udah manis Jadi untuk rasa dia enggak terlalu berubah banyak ya Tapi yang berubah itu adalah bagaimana cara orang mengemasnya Dan kemudian mungkin teman-teman juga udah familiar Kalau maka omong ini dia punya banyak warna Ya tergantung selera Kalau kamu mau bikin dia warna ungu Warna marun Warna merah Dan yang lain sebagainya Itu terserah ya selera masing-masing aja Nah dari kemarin-kemarin aku udah banyak banget ngulik bacaan-bacaan ya Baik yang tulisannya bersifat akademis Atau buku yang berfokus tentang makanan ya Tentang gastronomi Prancis Atau misalnya ya pendapat-pendapat orang Itu aku kumpulin Sebenernya maka omong ini dia enggak berasal dari Dari Prancis Dia enggak pure dari Prancis Malahan ini adalah jenis makanan yang dibawa dari timur ke Eropa Ya jadi secara singkat seperti itu Dan sekarang kita bahas lebih lanjut lagi tentang sejarahnya Oke jadi terkait dengan sejarahnya Ini ada beberapa versi ya Entah yang mana yang bener Aku juga bukan ahlinya di bidang makanan Atau misalnya aku research di bagian terminologi Nama-nama makanan ya Di dalam konteks linguistik ya Misalnya makanan ini datangnya dari sini Terus dia berubah menjadi ini Di sini berubah menjadi ini Dan itu ya aku enggak tahu ya Sebenernya kayak gimana Cuman aku bawa research dari orang-orang Salah satunya seorang linguist juga Dia namanya Daniel Zuravsky Dia adalah seorang profesor dari Stanford Dan ya orang Amerika Jadi kalau misalnya kita bawa cerita-cerita seperti itu Ada dua versi ya Yang pertama itu orang mengatakan bahwa Orang Eropa itu datang ke timur tengah Ya datang ke timur tengah Terus kemudian disana mereka menemukan Olahan kacang almond Dan itu disana sangat kaya ya Olahan makanan itu sangat kaya Di timur itu Di bagian-bagian negara Arab sana Dan kemudian karena mereka berpikir Ini adalah makanan yang menarik Akhirnya dia bawa lah itu Ya jenis-jenis makanan itu Rempah-rempah yang ada disana Kemudian diolah kembali di Eropa Ketika mereka kembali ke Eropa Nah kalau misalnya dari tulisan Daniel Zuravsky Seorang linguist tadi Dia mengatakan kalau misalnya Ya memang benar Makanan ini sebenarnya dari timur Nah disana dia mengatakan bahwa Adanya tentara Arab yang datang dari Afrika Atau yang sekarang Tunisia Mereka itu datang ke daerah Bizantium bagian selatan Ya Italia bagian selatan Di kekayasaran Bizantium Yaudah dia datang ke sana Ke daerah penutur bahasa Yunani Sisilia Jadi ada di bagian selatan Italia itu ya Dan mereka sampai disana Pada tahun 827 Jadi ini masih pada abad pertengahan Atau Moyanas Nah disana dia mulai membawa Perkembangan-perkembangan teknologi ya Karena di bagian selatan Italia ini Dia kayak masih kuno gitu Terus tentara-tentara Arab ini datang Dia membawa perkembangan teknologi Misalnya kayak dia menggantikan parchment Dengan kertas ya Nah keduanya itu adalah alat yang digunakan untuk menulis ya Jadi ada pulpen terus ada parchment tadi itu Jadi parchment itu kayak dari kulit Kemudian terus kita bisa nulis disitu Nah itu digantikan dengan kertas Lebih modern lagi Kemudian selain teknologi seperti kertas tadi Mereka juga membawa perkembangan makanan ya Jadi misalnya seperti bahan-bahan makanan Ada jeruk, ada nasi, terus ada lemon Terus ada kacang pistachio Dan tebu gitu misalnya ya Dia bawa makanan-makanan kayak gitu Nah akhirnya kalau kita berbicara tentang bagian selatan Italia ini Akan ada yang disebut dengan Sicilian cuisine Nah karena ada banyak perpaduan disana itu Dari bagian timur datang Kemudian yang bagian Italia juga punya Kayak culture sendiri Punya kebiasaan sendiri Punya jenis makanan sendiri Kemudian ketika digabungkan Terjadi sebuah similasi Dan akhirnya membentuk sebuah jenis makanan baru Nah ini yang membuat daerah Sicilia menjadi sangat kaya tentang makanannya Nah jadi setelah tentara Arab itu membuat sebuah emirat Islam Di bagian selatan Italia ini Mereka juga menghasilkan sebuah makanan ya Karena mereka banyak memiliki olahan almond Mereka orang Italia bagian selatan ini Akhirnya memiliki makanan yang disebut dengan toroni Atau nugat Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris Dia disebut dengan candy bars Jadi sebuah kaya olahan Kacang almond yang panjang Kota persegi panjang itu Dan dia punya cita rasa yang manis Jadi ya kalau kita bicara tentang makanan yang ada di Italia pada saat itu Makanan-makanan ini sebenarnya punya cita rasa yang manis Bahkan pasta Ketika kita berbicara tentang pasta Dia dulunya itu manis di Italia Tapi sekarang kalau udah berubah Dia pasta gitu Ada yang bolognes Ada yang fettuccine Dan yang lain sebagainya Itu yang membuat adanya kebingungan Apa sih yang sebenarnya membedakan antara Macaron Macaron Dan juga macaroni Nah macaroni ini adalah akar dari semuanya itu Dan macaroni ya seperti yang kita kenal saat ini Nah sebenarnya kalau dalam bahasa Italia Dia tulisannya macaroni Macaroni adalah bentuk tunggalnya Kemudian macaroni Itu adalah bentuk jamaknya Nah jadi macaroni ini yang sebenarnya kita sebut sampai saat ini sebagai macaroni Nah jadi ada kebingungan antara macaron Macaron atau macaroni Ya Yang mana sebenarnya apakah dia sama sih sebenarnya atau enggak Apakah dia berbeda Kemudian seberbeda apa sih sebenarnya Jadi sebenarnya induk dari semua itu adalah dari kata macaroni tadi itu Pada tahun 1279 Nah kurang apal sebenarnya pada tahun berapa ya Tapi yaudah disini aku udah catat juga Pada tahun 1279 itu ada kata macaroni Nah tadi itu kita udah bahas juga Kalau misalnya ada orang Arab yang datang ke sana Kemudian buat Emirat Islam Kemudian ada penduduk disana juga Kemudian Daniel Juravsky ini Dari bukunya Yang berjudul The Language of Food A language reads the menu Dia enggak bisa membuktikan sebenarnya Kata macaroni ini Dia berasal dari mana Apakah orang Arab tadi Yang bawah apakah dialek dari bahasa Italia itu sendiri Nah terkait dengan penggunaan kata macaroni ini Itu enggak bisa dia buktikan secara ilmiah Nah inilah yang membuat Atau sebagai awal ya Terciptanya kata macaroni Dan juga macaroni Nah kalau misalnya kita ngomongin kacang almond juga Pada tahun 1500 itu kayak tersebar di seluruh daratan Eropa Jadi ada yang ke Inggris Ada yang sampai ke Spanyol Ada yang ke Perancis Nah ini udah tersebar sangat luas Dan disini juga kita bisa lihat Sebuah karya yang ditulis oleh François Rabelais Dalam bukunya yang berjudul Gagong Tua dan juga Ponte Gruel Ini ceritanya sangat fenomenal banget Dan di dalam cerita ini Kita bakal menemukan bahwa Ada kata macaron Dan kata ini merujuk pada Sebuah makanan penutup ya Atau dessert Nah kemudian Macaron itu adalah Makarun Dalam bahasa Inggris Jadi pada abad ke-16 hingga ke-17 Sebenarnya Perancis dan juga Inggris Saling melakukan peminjaman kata ya Ada yang dari Perancis ke Inggris Ada yang dari Inggris ke Perancis Nah kalau misalnya Ada kata yang dipinjam oleh Inggris Mereka menambahkan UUN untuk menggantikan UN dalam bahasa Perancis Jadi misalnya seperti Ballon Dia menjadi balloon Jadi carton Dia berubah menjadi cartoon Dalam bahasa Inggris Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu Dan sebenarnya mereka merujuk pada hal yang sama Cuman Kalau misalnya kita membicarakan tentang Coconut Macaroon Itu baru Makanan Yang berbeda Jadi Coconut Macaroon itu adalah Sebuah Olahan Yang menggunakan Parutan kelapa Jadi dia masaknya lebih mudah Daripada Macaroon ini Disini juga kita bisa lihat Kalau misalnya Bentuk dari Macaroon Denongsi Macaroon yang dari Nongsi Dia bentuknya seperti ini Sangat sederhana banget Dan dia cuma terdiri dari Satu bagian aja Nah kalau yang sekarang kan Ada dua bagian Seperti yang udah aku bilang Terus dalamnya ada Feelingnya Nah jadi tadi itu Aku juga udah bilang Kalau misalnya Tentara Arab Itu datang ke Bagian selatan Perancis Di daerah Sicilia Nah terus kemudian Kenapa ceritanya itu Bisa sampai tertulis Di dalam novel Perancis Karya François Rabelais Nah ini Diduga juga terjadi Karena Adanya pernikahan Antara Catherine de'Medici Dengan Duc d'Orléans Jadi Duc d'Orléans ini adalah Sebuah Sebutan Dan dia adalah Seorang yang akan Menjadi raja Berikutnya Jadi Catherine de'Medici ini Sebenarnya menikah Dengan Henri II Ya Henri II Kemudian setelah mereka Meningkah Catherine de'Medici ini Membawa Makanan ini Ke Perancis Inilah yang menjadi Awal mula Bagaimana Makawang itu bisa Sampai di Perancis Dan kemudian Lebih dikembangkan Di Perancis Sehingga Yaudah Perancis yang punya Makanan ini Sampai saat ini Oke jadi Untuk pembuatannya Juga gak begitu Rumit banget Karena kita cuma Perlu putih telur Gula Kemudian Kacang Almond Ya ini adalah Bahan dasar yang Harus banget ada disini Jadi ini yang paling Menarik Sebenarnya Menurutku dan Susah banget Buat dipercaya Karena Makarong ini Dia bisa Bulat itu Karena Dulunya dibuat oleh Seorang biarawan Gak seorang ya Orang-orang yang ada Di dalam Katedral Kayak gitu Ya biarawan-biarawan itu Mereka bikin Makanan ini Yang mulai bikin Adonannya Dia meremas dengan kuat Terus dia bikin Ya pokoknya Pakai tenaga Bikinnya Kemudian Para biarawan ini Kelelahan Dan akhirnya Dia terjatuh Di adonan itu Dan perutnya Yang bagian di pusarnya Itu mengenai Adonan Sehingga dia Berbentuk gepeng Seperti itu Begepeng dan bulat Nah inilah yang membuat Kenapa Makarong itu Bisa bulat Sampai sekarang Yang seperti kita Ketaui Bulat Kayak gitu Nah Ya logis sih Dia juga terdiri Dari satu bagian aja Dan Ya dulu ini adalah Biskuit manis Seperti itu Dan Ya udah itulah Kenapa dia menjadi Bulat Nah sekarang Udah dimodernisasi Akhirnya Ya kita temuin Ada bagian atas Dan juga bagian bawah Kemudian ada isiannya Di tengahnya ya Dan untuk teksturnya sendiri Dia memiliki tekstur yang Crunchy di bagian luarnya Dan chewy Di bagian dalamnya Jadi untuk membuat Apa namanya Buat feelingnya Itu kalian perlu Mentega tawar Sehingga Ya dia diaduk-aduk Dengan gula Dan yang lain sebagainya Aku kurang begitu familiar juga Akhirnya dia membentuk Sebuah adonan Yang lembut Seperti itu Kemudian Ya udah tinggal Ditempel aja Ya makaron atas Makaron bawah Terus tengahnya Ada feeling tadi Dan Voila Jadi sebuah makaron Dan untuk warnanya Itu lebih direkomend Pakai gel ya Daripada powder-powder Warna itu Atau yang cair-cair itu Jadi Lebih bagus Pakai gel Karena Warnanya akan lebih Memikat Daripada yang Lain Apa warna yang lain Jadi pakai yang gel itu Oke Nah jadi itu dia Untuk di video kali ini Kira-kira Kamu bakal bikin Makaron ini Nggak di rumah Karena Ya gampang banget Bikinnya Ya mungkin Nggak gampang ya Dari ingredientsnya aja Kita lihat Ya gampang Tapi nggak tahu Cara bikinnya Mungkin ternyata susah Nah jadi itu dia Untuk di video kali ini Makasih sudah nonton Sampai selesai Dan au revoir